Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan Rezeki yang berkah dan senantiasa Dilindungi oleh Allah SWT Semoga Salawat dan salam selalu tercurahkan Kepada Al-Baginda Nabi Muhammad S.A.W Serta keluarganya, para sahabat Pengikutnya kita semua Hingga akhir zaman Semoga dengan kita bersalawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W Kita akan syafaat Baginda Nabi di akhirat nanti Amin ya Rabbal Alamin Semoga Allah karuniakan Rezeki yang berlimpah Dan Allah kabulkan Semua hajat kita Amin ya Rabbal Alamin Sahabat beriman Membaca salawat Kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W Adalah perintah langsung Dari Allah SWT Salah satu refleksi Dari kecintaan Seseorang kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W Adalah membaca salawat Untuknya Hal ini Dipertegas dalam Al-Quran Surah Al-Azab Surah ke-33 Ayat 56 Yang artinya Sesungguhnya Allah Dan malaikat-malaikatnya Bersalawat untuk Nabi Hai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kamu untuk Nabi Dan ucapanlah salam penghormatan kepadanya Bersalawat artinya Jika datang dari Allah Berarti pemberian rahmat Dari malaikat Berarti memintakan ampunan Dan jika dari orang-orang mu'min Berarti berdoa supaya diberi rahmat Allah SWT Salawat Memiliki baja keutamaan Yang akan didapat oleh orang-orang yang mengamalkannya Yang pertama Dikaburkan doanya Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Apabila salah seorang diantara kamu Membaca salawat Hendaklah dimulai dengan mengagumkan Allah SWT Dengan memujinya Setelah itu Bacalah salawat kepada Nabi Dan setelah itu Barulah berdoa Dengan doa yang dikehendaki Hadis riwayat Ahmad Abu Daud Dan Tirmizi Kedua Dijanjikan pahala berlipat Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang bersalawat Kepadaku sekali Maka Allah akan bersalawat Untuknya Sepuluh kali Hadis riwayat muslim Abu Daud Tirmizi Dan Nasa'i Ketiga Diangkat derajatnya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa diantara umatmu Yang bersalawat kepadamu sekali Maka Allah menuliskan baginya Sepuluh kebaikan Menghapuskan dari dirinya Sepuluh keburukan Meninggikannya sebanyak Sepuluh derajat Dan mengembalikan kepadanya Sepuluh derajat pulang Hadis riwayat Ahmad Keempat Dikumpulkan di surga Bersama Nabi Rasulullah SAW bersabda Manusia yang paling berhak bersamaku Pada hari kiamat Ialah yang paling banyak Membaca salawat kepadaku Hadis riwayat Tirmizi Kelima Mendapat safaat Nabi Dari Abdullah bin Umar Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda Jika kalian mendengar azan Jika kalian mendengar azan Maka ucapkanlah seperti yang diucapkan Mu'azin Kemudian bersalawatlah kepadaku Sesungguhnya orang yang bersalawat kepadaku sekali Maka Allah akan bersalawat untuknya sepuluh kali Lalu mintalah kepada Allah Wasilah untukku Karena wasilah adalah sebuah tempat di surga Yang tidak akan dikaruniakan Melainkan kepada salah satu hamba Allah Dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut Barang siapa memohon untukku wasilah Maka ia akan meraih syafaat Hadis riwayat muslim Sahabat beriman Ada pun salah satu salawat kepada Nabi Muhammad SAW Yang mudah dilafaskan Yaitu Allahumma salli'ala Muhammad wa'ala Ali Muhammad Artinya Semoga Allah memberikan rahmat Kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad Sahabat beriman Demikian keutamaan-keutamaan Yang akan didapatkan bagi siapa saja Yang bersalawat kepada bagina Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan Kita senantiasa selalu bersalawat Dan meraih syafaat Rasulullah Amin ya Rabbal Alamin Jika video ini bermanfaat Silakan sahabat sebarkan kepada orang-orang yang kita sayangi Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Agar terus berkembang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh